Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khabar baik untuk guru honorer di bawah naungan kemenang Jadi ada pernyataan dari Kementerian Agama bahwa bulan ini Tepatnya bulan September 2021 Dicanangkan pencairan BSU untuk guru honorer non-sertifikasi Di bawah naungan kemenang Dan akan segera disiapkan Apakah pernyataan itu benar adanya? Oke mari kita cek kebenaran beritanya ya Ini kita akan cek kebenarannya disini Kita tulis aja langsung keywordnya adalah Kemenang BSU September 2021 Apakah berita itu benar adanya? Ini kita bisa cek disini ada portal juga Yang bisa kita jadikan Sumber rujukan ya Di posting 2 hari yang lalu Yang terpopuler dari Jurnal Medan Kemenang salurkan insentif BSU guru honorer non-sertifikasi September 2021 Satu hari yang lalu Portal Jogja juga sama Maksudnya posisinya sama ya dengan yang ini Sudah lagi enggak ya Selain itu Lima hari yang lalu BSU guru honorer merasa cair September 2021 Jurnal sum saja Ini bisa dipercaya ya Jadi ini adalah website lokal yang bisa kita percaya ya Untuk berita-berita yang ada di Indonesia Kita akan cek di blog pertama Di portal pertama Kemenang segera cairkan BSU guru honorer madrasah Oke Ini diposting Tanggal 9 September Kemudian kita akan cek apakah betul Terkait jadwal cair BSU guru honorer madrasah pada bulan September Disampaikan langsung oleh Menteri Agama Kemudian disini Lihat pernyataannya Petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah Bukan PNS sedang dalam tahap finalisasi Saya minta di channel pendidikan di Selawang Untuk bisa segera melakukan proses pencairan Targetnya Nah ini September sudah mulai cair Nah ini mudah-mudahan Memang Benar-benar bisa dicairkan ya Dan Pendataan dan segala macamnya Sudah final Jakarta Sabtu 28 Agustus 2001 Kita akan cek kembali disini Apakah ada informasi lain Cek Insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS Pada RA MI MTS Dan Madrasah Alia Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS Atau guru honorer non sertifikasi Untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan moto pendidikan Kata Yakut Khalil Tomas Nah ini Kementerian Agama menargetkan penyaluran BSU guru honorer madrasah Untuk tahun 2021 ini kepada 300 ribu guru honorer yang terdampak pandemi COVID-19 Kita lanjutkan Nah ini adalah kriteria penerima insentif BSU guru honorer madrasah 2021 Pertama Aktif mengajar Baik itu DRA MI MTS Atau MA MAK Yang terdaftar di program simpatika Jadi ingat Yang akan mendapatkan BSU itu adalah guru honorer yang memang terdata Di simpatika Di pastikan terlebih dahulu Nama kita aktif di simpatika Dengan kategori bintang 4 berwarna hijau Kemudian yang kedua ini belum Lulus sertifikasi Guru honorer non sertifikasi Kemudian memiliki PTK atau NPK Dan atau NUPTK Jadi Yang memiliki NPK Atau kedua-duanya Ada juga yang memiliki NPK dan NUPTK Yang guru yang sudah lama Barangkali ya Guru yang mulai ngajar pada satuan administrasi pangkal Bindahan Kementerian Negara Di bawah nama kementerian agama Oke Kemudian berstatus sebagai guru tetap madrasah Yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah Guru tetap Yayasan gitu ya Kemudian memenuhi kualifikasi akademik Minimal S1 atau D4 Kita lanjutkan kriteria selanjutnya ya Kriteria selanjutnya kita cek Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka Di satuan tingkalnya Oke Cek lagi Di simpatikanya Apakah sudah memenuhi 6 jam atau belum ya Supaya kita bisa memenuhi syarat-syarat ini Bukan penerima bantuan sejenis yang dianggapnya bersumber dari diva kementerian agama Belum usia pensiun 60 tahun Tidak beralih status dari guru MA dan madrasah Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada intensi selain RA atau madrasah Tidak merangkap jabatan di labaga eksekutif, judikatif, atau legislatif Portal jogga.com Tinggal kita tunggu saja apakah nanti bulan September ini mudah-mudahan bisa langsung seair ya Bantuan insentif DSU untuk guru honor non-sertifikasi Oke Saja informasinya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum